Superia Bersama ini sahur lagi Enak banget ya Ih keren banget ya ampun Sarah kita anggap aja suara-suara itu gak ada Hah? Kita anggap aja? Gak ada kita Anggap aja angin ya kan? Anggap aja angin Anggap aja angin mau saya tiup pakai mentang Anggap aja angin Eh lu udah sahur belum? Udah Cor apa tadi? Nasi, ayam Enggap pakai yang bau-bau kan? Enggak 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 Gua mau lu gak makan yang bau-bau aja Baunya udah Agak sembri Sarah, gimana perasaannya? Bisa ngobrol langsung sama Jonah Deg-degan 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 Deg-degannya kenapa? Gak nyangka gitu Gak nyangka Ketemu sama ini Iya Iya Jangan kan kamu Saya juga deg-degan kalo deket dia Karena nge-fans katanya Karena nge-fans banget sama Jonah Jadi aku deg-degan juga Iya Haktinya bagus Aku juga nih deg-degan Soalnya baru pertama kali bawain acara TV Deg-degannya gua beda Saur lagi ya Tapi Sarah ada yang mau ditanyain kan nih Mumpung ada bang Junot nih Kak Junot? Ya Kriteria cewek Kayak kak Junot tuh kayak apa sih? Ehm Yang berewokan Eh cewek cewek Oh cewek cewek Yang ditanyain cewek bukan tukang pukul Eh ini cewek apa pasangan sih? Ehm Ya pasangan Ya pasangan Pastinya dia Ehm Cantik Cantik tidak hanya di luar tapi di dalam juga cantik Di dalam juga cantik Kadang-kadang kalo misalkan kita gak nyambung kan rada-rada agak-agak pelan Lelak begitu ya Kok gua ngomong ini dia balesnya itu Uh cewek smart itu seksi Cewek smart itu seksi That's right That's right Uh apa artinya itu? That's right itu That's right itu Itu kanan Bukan dong Ya Allah malu-maluin lah Dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek Ini Cikini Dari Cikini Iya Jauh-jauh Cikini gondang dia Apa tuh? Udah disini gak usah mikirin dia Udah itu aja Sekali lagi kalo gua sih pengen ngucapin terima kasih buat waktunya Sarah udah dateng kesini Iya Gitu Dan put an effort Gitu Gua pake bahasa Perancis barusan Put an effort Bukannya bahasa Inggris ya Inggris Iya keinggris-inggrisan ya Ini ganteng tapi gak ngerti ya Gak-gak ya Iya Tapi nih buat Sarah dan juga buat Junot Kita ada hiburan Iya Dijamin hiburan ini akan bikin kita ngakak banget Karena ini adalah hiburan Parah banget Supa-supa-supa kocaa Sangat-sangat kocaa Iya Ya langsung kita sambut Inilah dia Burika Burika Hehehe 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 Disuruh menghibur Sarah apa Junot Oh Kenapa Sarahnya disuruh minggir Oh iya 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 Bentar 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 Aku dimana disini Ya boleh disini Ya boleh Berserah Hehehe Ikan Hiu makan apun Cokep Bentar bentar Yang pantun saya Kok yang cakep sih itu Cokep gitu Aduh Aduh Bisa, ibu ya. Ikan, yuk makan apa pun. Siapa? I love you tutupun. Itu artinya dia mencintai tulang ya. Maksudnya mencintai sampai ke dalam tulang gitu. Sarah mau gembalin juga Bang Junot? Iya, kamu punya gembalan. Ada nggak? Ajarin, ajarin, ajarin. Buah terong semakin melayu. Buah terong semakin melayu. Ya, Kak. What's wrong with you? What's wrong with you? Eh, lu sudah gembalin. Bro, nantinya di mana? Eh, kita ajarin cara gembal. Ajarin, ibu Inja. Sarah, kita ajarin cara merayu dari barang-barang yang ada di kitar sini. Kamu coba cari barang apa aja tak jadiin bahan gembalan. Ini baru semak banget. Ini ada gelas, gelas, gelas. Gelas, gelas. Ya, gelas. Sarah, dengerin baik-baik. Aku emang nggak ngerti siapa penemu gelas. Tapi yang aku tahu, kamulah penemu kebahagiaanku. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Atau barang lain lagi? Tisu. Sarah, dengerin. Aku emang nggak tahu siapa penemu tisu. Tapi yang aku tahu, kamulah penemu kebahagiaanku. Bu, maaf. Gelas, tisu. Sama aja. Aku nggak tahu. Ini ntar setik-setik. Aku nggak tahu siapa penemu setik. Tahu-tahu. Penemu kebahagiaanku. Udah. Kita nggak usah bayar penghibur ini. Kita nggak usah bayar. Kita cari. Nggak usah. Nggak usah dibayar. Ya, nggak bisa dong. Saya penampel profesional, penampel mahal. Saya harus dibayar. Aduh. Dan minta sama kita. Mintanya sama Kang Sule, no. Yang punya rumah. Yang punya rumah. Ya, cari sendiri. Parah, parah. Kang Sule. Wika yang manis. Iya, Kang Sule. Sahur pertama nih. Aku makan apa? Ih, tenang aja bosku. Ini aku udah siapin nih. Yang spesial banget buat Kang Sule. Ini dia nih. Tapi saya nggak mau yang terlalu berat ya. Oke. Buat makan sahur. Saya suka begah. Iya. Udah gitu seharian bisa jadi males. Kalau udah begah. Udah tenang aja kan. Aku udah bilang. Ini aku udah siapin nih. Oh ini ya. Taraaa. Ini dia. Bihunku. Menu sahur spesial yang tadi aku bilang. Nih. Wah, 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 wah. Ini dari tampilannya aja. Ini udah menjanjikan banget ini. Bener banget. Nggak cuma tampilannya aja Kang Sule. Rasa bihunnya juga. Bu, ini tuh pokoknya nggak akan mengecewakan deh. Dan yang paling penting juga nih. Nggak bikin perut kita tuh begah. Oh gitu. Oke. Kalau gitu. Aku cobain ya. Oke deh. Pasti enak banget nih. Segar. Hmm. Ini bihunnya lembut banget. Perpaduan rasanya pas. Kuah sotonya segar. Dan jeruknya terasa banget nih. Bener banget. Bihunku ini nih ya. Ini tuh bihunnya lembut. Udah gitu juga nyaman banget. Dan nggak bikin perut kita tuh jadi begah. Ini cocok banget nih pas banget buat menu sahurnya kita semua. Tuh kan. Enak kan. Sahur segar. Berapa lama kamu nyiapin makanan spesial ini? Aduh ini mah cepet banget. Cuma butuh waktu 2 menit aja nih dimasak di air yang mendidih. Bihunku ini udah siap deh untuk disantap. Udah gitu nih. Aku mau kasih tau juga nih variannya nih. Juga ada banyak nih. Nih dia nih. Ada rasa soto nih. Seperti ini nih. Ada juga rasa ayam bawang. Kari laksa. Ayam pedas. Dan juga ada varian gorengnya Kang Sule. Wah. Aduh. Lagi ya. Iya dong. Segar banget kan. Ini porsinya juga puas ya. Kirain isinya sedikit. Taunya pas direbus. Jadi banyak. Benar. Bisa bikin kenyang seharian saat puasa ini mah. Betul banget. Tuh. Bukan lagi Kang Sule. Makanya. Pilih menu sahur yang jelas jelas aja. Nah. Dan Bihunku ini bisa didapetin nih. Di warung-warung atau minimarket terdekat. Gampang banget. Gampang banget ya. Kalau begitu Naya. Bihunku. Pilihan jelas banget. Gampang banget. Gampang banget. Gampang banget. Gampang banget. Wow. Wow. Nanti lagi bakannya. Nanti lagi. Ini yang bukannya yang viral di boncen sama emaknya. Bukan ya? Bukan. Oh bukan ya, makasih ya, ini cucunya Bruce nih ya, oh berarti ini saatnya kita kasih hadiah buat pemerintah Gampang ya, nanti kalau saya bilang bihunku, nah jawabnya adalah nyam di perut gak bikin begat Oke langsung aja, bihunku, bihunku, nyaman di perut gak bikin begat Iya, jangan siapa nih, dimana? Pak Adli di pekan baru, aku di pekan lama Enggak dong, gak berarti ada yang baru ada yang lama Oke, tadi saya padli ya, padli ya? Iya, padli Iya, betul Oke, mas padli, kalau mas padli mau mendapatkan hadiah, mas padli harus jawab pertanyaan saya Ya Ya Hewan apa yang suka menghitung? Ah Kangguru Hebe Kalkun lator Yang mana? Kalkun lator Yakin? Yang bener Yakin dong Betul Yaaay 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 Selamat Anda menang ya Yang barusan nyanyi cowok apa cewek ya Kayaknya itu Suaranya cewek ya Bisa cewek bisa cowok deh Oke selamat kamu mendapatkan hadiah Ya Dan jangan lupa Dipotong pajak Dipotong pajak Ya Hadiah ini dipersamakan oleh Bihunku Nyaman di perut Gak bikin begat Ada yang kedua Oke Langsung penelpon yang kedua Oh bihunku Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Bihunku Nyaman di perut Gak bikin begat Oke sekali lagi ya Bihunku Nyaman di perut Gak bikin begat Oh Iya Dengan siapa dimana mas? Yuh Saya ding maru di menadu Kalo cowok kamu cepet banget Siapkan mas Namanya usaha Kang Oh iya ya Mas Yuda ya Mas Yuda Halo Mas Yo saya ding maru di menadu Oh mas maru Oh maru Menadu Menadu Oke jawab pertanyaanku ya Malahnya gak pocok-pocok Hewan apa? Eh ini mah udah salah tuh Ayam apa yang suka minta maaf? Ayam jago I am sorry Ku tak akan love you lagi Susah tuh Oh yang mana jawabannya mas maru Susah banget pikirin dulu mas Yang B I am sorry Ku tak akan love you lagi Ya itu yang B Yang A yang jago Kan dia jawabnya yang B Oh udah jawab Yang mana mas? Bang Yang B Betul Oke jadi perlombakan oleh Bi Hunko Nyaman di perut gak bikin bagus Adi-adi persembahkan oleh Bi Hunko Nyaman di perut gak bikin bagus Terima kasih Terima kasih